Puluhan dokter yang tergabung dalam Derma Community Purwakarta Jawa Barat melakukan kegiatan amal berupa santunan anak yatim. Aksi mulia ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Madinah Darul Barokah Purwakarta, Sabtu-1 April 2023. Di dalam Pondok Pesantren ini sekitar 200 santri dan santriwati yatim piatu serta tidak mampu dari berbagai daerah di Jawa Barat tinggal dan belajar. Ketua Panitia Derma Community Dr. Muhammad Lutfi Rahmat pada tim liputan mengatakan aksi sosial santunan anak yatim merupakan agenda yang dipilih untuk menyemarakan bulan suci Ramadan dan berbagi kebahagiaan dengan para santri di Pondok Pes. Saya Dr. Lutfi, Dr. Umum Siloam Hospital Setelah Kata. Di sini saya sebagai Ketua Panitia Buka Puasa Bersama dan Bakti Sosial oleh Derma Community. Derma Community itu komunitas penderma, komunitas yang orang-orang yang suka memberikan, berbagi, bersama dengan orang-orang yang membutuhkan. Kurang lebih 20 orang dokter umum dari Siloam Hospital Setelah Kata. Dalam rangka, kebetulan ini kita kan berbuat-buat bulan baik, ketika kita berbuat baik, pahalanya dilipatgandakan banyak sekali. Kita mengambil dari itu ya, jika kita berbuat baik, membuat kegiatan seperti ini, Makti Sosial, Buka Puasa Bersama, membagikan makanan, pasti pahalanya berlipat-lipat ganda. Kita ada donasi dana untuk para santrinya, lalu juga ada donasi untuk Pondok Pesantrennya, Ada kebetulan ada bahan makanan, dan juga ada donasi barang ya, biar barang-barang yang berguna, yang bisa digunakan di Pondok Pesantren. Kalau untuk agenda tahunan sih, harapannya bisa jadi agenda tahunan ya, untuk tahun depan, atau bahkan bukan agenda tahunan. Kalau kita punya ada acara selanjutnya, misalnya, Buka Puasa Bersama dengan Penunggu Pasien, misalnya, Atau Buka Puasa Bersama dengan Anak Jalanan. Jika ada memungkinkan, ya, itu bisa diagendakan, dan mungkin saja nanti bisa jadi agenda seterusnya. Sebelumnya ini pertama kali, ini acara pertama kita. Kita baru buat komunitas ini, kurang lebih dua minggu, persiapannya dua minggu. Tapi Alhamdulillah, banyak antusias dari teman-teman dokter. Kita dapat banyak donasi, para donatur dari dokter-dokter. Sampai sekarang, sudah terbentuknya acara hari ini. Pesannya, semoga acara ini bisa berlanjut kembali di acara-acara selanjutnya, dan juga barang-barang atau donasi yang diberikan kepada Santriwan dan Pondok Pesantren Madinah Darul Barofa ini, semoga bermanfaat. Di tempat yang sama, Pimpinan Umum Pondok Pesantren Madinah Darul Barofa, Abah Budiman, mengatakan, sangat berterima kasih dan bersyukur atas kepedulian para dokter yang tergabung dalam derma komunite Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa sekali. Hari ini saya dan para hadiah sangat berbahagia. Karena apa? Hari ini kedatangan para dokter dari Rumah Sakit Sulawang, yang tergabung dalam derma komunite, yang telah melaksanakan tajil buka bersama, sholat berjamah bersama, dan yang sangat luar biasa, para beliau-beliau dokter ini menyisikan sebagai hantanya untuk para Santri dan untuk Pondok Pesantren Madinah Darul Barofa. Semoga kebaikan ini dibalas oleh suara-suara wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam santunan kali ini, sembari menunggu waktu berbuka puasa, juga diisi dengan tahuziah yang diisi Ustadz Ade. Dalam ceramahnya, Ustadz Kondang ini mengingatkan pentingnya ukhwa Islamiyah membangun empati dan saling bantu sesama manusia. Ada yang berbeda di acara yang digagas para dokter ini dibandingkan dengan acara santunan serupa di berbagai tempat, yakni adanya kuis yang pesertanya adalah para santri putra dan putri. Mereka saling beradu kecerdasan dalam menjawab pertanyaan seputar Islam. Terima kasih telah menonton! Dan setelah melalui seleksi ketat, akhirnya terpilih empat santri putra dan empat santri putri yang berhasil menjadi pemenang. Mereka pun berhak mendapatkan hadiah dari Panitia. Pertempatan dengan adzan maghrib dikumandangkan, maka acara pun ditutup dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain berbagi santunan berupa uang, Derma Community juga memberikan bantuan berupa peralatan sehari-hari yang menjadi kebutuhan santri dan pondok pesantren. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!